Naskah Wangsit Siliwangi, bongkar tanda kemunculan Satrio Peningit diketahui bahwa Naskah Uka Wangsit Siliwangi menyebutkan tendang kemunculan Satrio Peningit Sesudah negeri dikuasai oleh kebabule yang menimbulkan penyejaan bulenda dan sekawanan kera yang menimbulkan penyejaan Jepang Satrio Peningit sesungguhnya merupakan keturunan raja terdahulu dan ibunya berasal dari pulau Dewata dan Uka Wangsit Siliwangi disebutkan lalu bertiri lagi, penguasa yang berasal dari orang biasa tapi memang keturunan raja dahulu kalah dan ibunya adalah seorang putri dari pulau Dewata karena jelas keturunan raja, penguasa baru susah ditandai muncul sebuah penafsiran dari sebagian orang bawah Satrio Peningit yang memimpin Nusantara pasca kekuasaan Belanda dan Jepang adalah insinyur Soekarno mengingat beliau masih keturunan raja terdahulu kalah dan ibunya berasal dari pulau Dewata, Bali namun faktanya memang demikian dimana sesudah Belanda dan Jepang henggang dari Nusantara insinyur Soekarno menjabat sebagai pemimpin negeri Republik Indonesia pasca pemerintahan insinyur Soekarno Uka Wangsit Siliwangi menyebutkan bahwa para pemimpin cenderung butatuli sebagaimana berhala hati nuraninya tidak mau melihat dan mendengar nasib rakyatnya sesuatu yang dilihat dan didengar hanyalah nasib pribadi keluarga, kelompok, kolongan dan partainya disamping itu banyak calon pemimpin yang suka menyebarkan janji-janji palsu pada rakyat semasa kampanye berikut ini salah satu alenia Wangsit Siliwangi semakin maju semakin banyak penguasa yang putatuli memerintah sambil menyembah berhala lalu anak-anak muda salah pergaulan aturan dan hanya menjadi bahan omongan karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri sudah pasti bunga teratai hampa sebagian buah kapas kosong buahnya buah wari banyak yang tidak masuk kukusan sebabnya memimpin banyak tukang bohong semua rakyat diberangus dengan janji-janji terlalu banyak orang pintar tapi pintar keblinger pada akhirnya Wangsit Siliwangi menyebutkan tentang datangnya seorang gembala yang ditandai dengan banyaknya kerusuhan buruhara, bencana, perubutan tahta dan kemunculan seorang pemimpin gendut atau pemimpin yang rakus berikut adalah Wangsit Siliwangi yang menjelaskan tentang bakal datangnya sang pengembala sadra peningit sang ratu atil kekuasaan penguasa Buddha tidak berlangsung lama tapi karena sudah kelewatan menyangsarakan rakyat yang sudah berharap agar ada mukjizat datang pada mereka penguasa itu akan menjadi tumbal yaitu tumbal untuk perkuatannya sendiri kapan waktunya nanti saat munculnya anak gembala disitu akan banyak huruara yang bermula di satu daerah yang semakin lama semakin besar meluas di seluruh negara yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan mencerobot dan bertengkar dipimpin oleh pemutia sebabnya berdengar memperbutkan tahta yang sudah punya ingin lebih yang berhak meminta bagianya hanya yang sadar pada diam mereka hanya menonton tetapi tetap terbawa-bawa disamping tanda-tanda tersebut terdapat satu tanda lagi yang sangat merikan yaitu meletusnya gunung gede dan diikuti oleh meletusnya ketujuh gunung lainnya namun naskah tersebut tidak menegaskan nama dari ketujuh gunung tersebut apakah ketujuh gunung tersebut berada di tanah jawa atau tersebar di nusantara ini disebutkan secara pasti ciri-ciri hadirnya budek angon atau sadril pendingit menurut Prabu Siliwangi dalam Uga Wangsitnya sebagai berikut dijelaskan secara rinci Uga Wangsit Siliwangi membaca naskah Uga Wangsit Siliwangi terasa mengandung hakikat yang sangat tinggi bila telah memahaminya karena di dalamnya digambarkan situasi kondisi sosial beberapa masa utama dengan karakter pemimpinnya dalam kurun waktu perjalanan panjang sejarah negeri ini pasca kepergian Prabu Siliwangi menghilang atau menghilang peristiwa itu ditandai dengan menghilanginya pasca jaran dan sesuai sabda Prabu Siliwangi bahwa kelak kemudian akan ada banyak orang yang berusaha membuka misteri pasca jaran namun yang terjadi mereka yang berusaha mencari hanyalah orang-orang sombong dan takabur seperti diungkapkan dalam naskah berikut semenjak hari ini pasca jaran hilang dari alam nyata hilang kotanya, hilang negaranya pasca jaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong dan bahkan berlebihan kalau bicara namun dalam naskah wangsit Siliwangi ini dikatakan bahwa pada akhirnya yang mampu membuka misteri pasca jaran adalah sosok yang dikatakan sebagai budak angon atau anak gembala sebagai berlambang sosok yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi sebagai orang yang baik perangainya semua keturunan kalian akan aku kunjungi tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan aku akan datang lagi menolong yang perlu membantu yang susah tapi hanya mereka yang bagus perangainya apabila aku datang takkan terlihat apabila aku berbicara takkan terdengar memang aku akan datang tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya mereka yang mengerti dan satu tujuan yang mengerti tentang harum sejati juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya ketika aku datang tidak berubah dan bersuara tapi memberi ciri dengan wewangian selanjutnya dikatakan juga apa yang dilakukan oleh sosok budak angon ada yang berani menelusuri terus-menerus tidak mengindahkan larangan mencari sambil melawan melawan sambil tertawa dialah anak gembala rumahnya di belakang sungai pintunya setinggi batu tertutupi pohon hadilem dan hanjuang apa yang dia gembalakan bukan kerbau bukan domba bukan pula kucing ataupun panteng tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon dia terus mencari mengumpulkan semua yang dia temui tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian selesai zaman yang satu datang lagi satu zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru setiap zaman membuat sejarah setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi dari bait yang di atas digambarkan bahwa sosok budak angon adalah sosok yang misterius dan tersembunyi apa yang dilakukannya bukanlah seperti seorang pengembala pada umumnya akan tetapi terus berjalan mencari hakikat jawaban dan mengumpulkan apa yang menurut orang lain dianggap sudah tidak berguna atau bermanfaat dalam hakikat yang dimaksud semua itu sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sejarah kejadian asal-usul atau sebab-musabab termasuk karya-karya warisan leluhur seperti halnya yang kita baca ini dimana hal-hal semacam itu karena kemajuan zaman oleh generasi digital sekarang ini dianggap sudah usang atau kuno tidak berguna dan bermanfaat pada akhirnya yang tersirat dalam hakikat perjalanan panjang sejarah negeri ini adalah perputarnya roda cokro menggilingan atau pengulangan perjalanan sejarah selamat menikmati 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 selamat menikmati